Undur-undur, hewan kecil, anggota keluarga, Birmeleon tidae, dalam Ordo Neuroptera, bisa jadi terlihat seperti makhluk yang sederhana. Tetapi tahukah sahabat Om Sun, bahwa sesungguhnya serangga yang hidup di dalam tanah atau pasir kering ini, menyimpan rahasia kehidupan yang luar biasa. Dalam video ini, Om Sun akan mengulas fakta-fakta menarik tentang fauna kecil dari film Arthropoda ini. Selamat menyaksikan. Undur-undur, tentu saja nama yang tersemat pada serangga kecil dari keluarga Birmeleon tidae ini, tidak lepas dari kebiasaan utama yang membedakannya dengan serangga lain, yaitu berjalan atau bergerak mundur. Undur-undur, sesungguhnya bukanlah serangga tunggal yang terdiri atas satu spesies saja. Tetapi, undur-undur merujuk pada semua serangga dari keluarga Birmeleon tidae yang diperkirakan terdiri atas sekitar 2.000 spesies di seluruh dunia. Semua spesies undur-undur ini mempunyai ciri unik yang sama, yaitu dapat berjalan mundur. Nama keluarga undur-undur, yaitu Birmeleon tidae, berasal dari kata dalam bahasa Yunani, yaitu mirmex yang artinya semut, dan leon yang artinya singa. Sehingga secara harfiah, hewan ini bisa disebut juga sebagai singa semut atau unlion. Penyebutan ini juga tidak lepas dari kebiasaan serangga ini dalam berburu mangsanya, terutama semut. Undur-undur berburu dengan cara membuat lubang berbentuk corong untuk menjebak mangsanya. Menggunakan abdomennya, undur-undur mengebor pasir atau gundukan tanah kering sambil berjalan mundur sehingga terbentuk lubang sedalam 5 cm dan diameter 7,5 cm. Setelah itu, undur-undur mengubur diri di dalam lubang tersebut sambil menunggu mangsanya datang. Semut atau serangga yang terperosok ke dalam lubang akan langsung ditangkap dengan ganas menggunakan mulutnya yang berbentuk seperti sabit. Undur-undur makan dengan cara menghisap isi tubuh mangsanya, lalu sisa kulitnya dibuang keluar lubang. Undur-undur populer sebagai serangga kecil yang hidup di tanah atau pasir. Tetapi sebenarnya, undur-undur hanyalah fase larva dari serangga Mirmilion Tindai. Undur-undur termasuk serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Sehingga, pada tahapan selanjutnya, undur-undur berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi Mirmilion Tindai dewasa. Undur-undur dikelompokkan ke dalam Ordo Nuroptera karena Nuroptera artinya sayap jala atau sayap berura. Hal ini karena serangga dalam Ordo ini, termasuk undur-undur dewasa, mempunyai sayap transparan dan berura. Mirmilion Tindai dewasa mempunyai sayap dan tampak agak mirip capung. Perbedaannya adalah, Mirmilion Tindai mempunyai antena yang lebih pendek dibandingkan dengan capung. Selain itu, Mirmilion Tindai bukanlah penerbang yang mahir layaknya capung. Salah satu hal unik dari Mirmilion Tindai dewasa adalah, beberapa spesies Mirmilion Tindai dewasa memakan nektar, tetapi beberapa spesies Mirmilion Tindai dewasa lainnya tidak makan sama sekali setelah keluar dari kepompong. Sehingga, fungsi hewan ini hanya untuk berkembang biak. Dengan demikian, tidak mengherankan jika pada fase larvanya, undur-undur terbilang sebagai serangga yang sangat rakus. Fase larva Mirmilion Tindai sebagai undur-undur, justru lebih terkenal daripada Mirmilion Tindai dewasa. Hal ini karena, selain aktivitas Mirmilion Tindai pada fase larva atau undur-undur lebih menarik diamati, fase Mirmilion Tindai dewasa juga terbilang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 20 hingga 25 hari. Jauh lebih singkat daripada fase larva undur-undur yang bisa mencapai waktu selama 3 tahun. Selain itu, Mirmilion Tindai dewasa juga merupakan serangga nocturnal. Serangga ini keluar pada malam hari dan penampilannya agak mirip capung, membuatnya sulit dikenali sebagai fase lanjutan dari undur-undur. Undur-undur dewasa mempunyai ukuran yang bervariasi. Jenis undur-undur terbesar di dunia diketahui berasal dari genus palpares yang hidup di Afrika dan rentang sayapnya mencapai 16 cm. Spesies yang terkecil berasal dari wilayah Arabia dan rentang sayapnya hanya sekitar 2 cm. Mayoritas undur-undur sendiri umumnya berukuran antara 4 sampai 10 cm. Mirmilion Tindai dewasa biasanya terlihat bergerombol di malam hari saat sedang mencari pasangan kawin. Serangga ini juga kadang-kadang dianggap sebagai gangguan bagi manusia, karena jika hingga pada seseorang, hewan ini dapat memberikan gigitan yang cukup menyakitkan walaupun tidak sampai membahayakan. Setelah dewasa, Mirmilion Tindai betina kemudian meletakkan telur-telurnya di dalam tanah berpasir dengan cara mengetuk-ngetuk abdomen ke dalam tanah dan mengeluarkan sekitar 20 telur dalam satu waktu reproduksi. Dalam beberapa waktu, telur-telur ini kemudian menetas menjadi larva yang dikenal sebagai undur-undur yang bertubuh gempal, pipih, berkaki enam, dan mempunyai taring panjang di kepalanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Demikianlah ulasan singkat tentang undur-undur. Semoga ulasan ini menambah pengetahuan dan wawasan sahabat Om Sun semua. Nantikan video-video tentang hewan-hewan unik lainnya hanya di channel Om Sun TV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!